Kipur Timnas Indonesia, Ernado Ari Sutaryadi, menunjukkan sportivitas tinggi di laga Indonesia versus Filipina. Setelah insiden di akhir pertandingan dengan back Filipina Adrian Ogelvik, Nando nama sapaannya segera menanyakan kabar si pemain untuk meminta maaf. Kemenangan Timnas Indonesia atas Filipina dengan skor 2-0 dalam SD terakhir grup F, kualifikasi PLA Dunia 2026 Zona Asia diwarnai dengan insiden tabrakan antara Ernado Ari dan Adrian Ogelvik. Bertanding di stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada selasa 11 Juni malam, Ernado Ari dan Adrian Ogelvik terlibat dalam duel udara pada menit ke-85. Tenturan antara Ernado Ari dan Adrian Ogelvik tidak bisa dihindarkan. Keduanya pun tampak meringis kesakitan. Namun Adrian terlihat mendarat dengan wajah yang menghantam tanah di lapangan stadion utama Gelora Bung Karno lebih dulu. Melihat itu pemain dari Indonesia dan Filipina kemudian membuat pagar melindungi Adrian yang tergeletak di lapangan dari publikasi. Ernado kemudian terlihat bisa bangkit dari lapangan sedangkan Adrian masih terkapar. Tim Nades lantas turun tangan guna memberikan pertolongan pertama kepada Adrian di dalam lapangan. Terkini sampai Filipina berumur 22 tahun itu sudah dalam kondisi stabil setelah sempat kolet di stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ernado lalu mengirimkan sebuah pesan langsung kepada Adrian Ogelvik melalui media sosial Instagram. Saat itu keeper milik persebaya tersebut meminta maaf kepada Adrian atas insiden yang terjadi saat laga timnas Indonesia versus Filipina. Adrian lalu membalas pesan Ernado yang meminta kepada penjaga gawang perusia 22 tahun itu tak perlu khawatir dengan kondisinya. Ernado lalu berharap agar Adrian bisa cepat pulih dan bisa kembali beraksi di atas lapangan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!